Hai testing karburator Skywift ke-125 buat Mas Agus Bintoro Banyumas Jawa Tengah sudah mulai banyak Jawa Tengah yang beli karburator saya Terima kasih Mas Agus semoga sehat selalu keluarganya damai sejahtera Amin langsung saja ya langsung nyala seperti biasa gasnya cepat naik kalau kabel gasnya seret juga bisa mempengaruhi lambat turun gasnya nah seperti itu jadi nanti ini perlu digencangin tepik setelan dari saya gas pelan-pelan buat stop and go enak berisi gasnya kalem nah bisa kencang oke sekian terima kasih tambahan informasi untuk karburator Tokaido kabel gas seret ini bisa menyebabkan gasnya lama turun contohnya ini ya ini kan cepat turun kalau kabel gasnya seret dia bisa nah lama turun ya nanti nyalakan karburator padahal karburatornya ini bagus selama kabel gasnya lancar ya seperti ini langsung turun jadi jadi usahanya di dalamnya diberi oli mesin dibongkar dari ini diberikan corong plastik terus dimasukkan oli mesin dikaretin dikaretin supaya oli mesinnya tidak kemana-mana masuk ke dalam inner inner selingnya ya sampai sampai kabel gasnya ini dijuntaikan ke bawah ke lantai itu bisa netes kalau sampai netes berarti oli mesinnya sudah terlumasi sampai ke bawah atau ganti kabel gas baru supaya enggak nyantol kalau kabel gasnya enggak mau ganti baru enggak mau dilumasi bisa juga ada alternatif lain yaitu mengencangkan peringan gas ini saya beri peringan gas berupa pernya nah ini nanti pernya tinggal ditarik aja ini ditarik ditarik ini supaya apa supaya memendek nah ditarik kencang kalau dia memendek ini putarannya akan keras untuk mengimbangi kabel gas ret tadi jadi ini dikeraskan karena pernya cukup keras jadi saya berikan peringan gas jadi kalau sudah keras dia memaksa kabel gasnya itu ditarik ditarik oleh pir ini nah itu bisa di setel kalau mau empuk lagi ya tinggal direnggangkan sama juga dengan pakai tang cucut direnggangkan atau di katupkan biar lebih keras dan juga filter udara untuk pengguna skywave dan hayati filter udaranya di atas CVT ini harus dibersihkan bersihkannya enggak biasa ya ini dulunya busuk ini banyak olinya jadi dibersihkan steril jangan nanggung nanti bingung kalau bingung kenapa ya kok bisa gini ya kok enggak enak ini ya kok enggak enak ini lebih baik tuntaskan secara excellent spirit jepang jadi harus disterilkan bukan cas-cas-cas-cas gitu aja pakai bensin keras juga suaranya jadi seperti ini tinggal di botol botol aqua dilobangin nah tinggal disiram disiram di filternya ini terus disemprot udara setelah disemprot udara yang kencang disemprot bensin lagi terus disemprot udara lagi yaitu kalau punya alat ini lebih bagus lagi nah ini sped solar diisi bensin ini sudah menggabungkan udara dengan bensin supaya bisa bersih nah setelah filter udara bersih pasti kerja karburator bisa maksimal karena percuma karburator dikasih menjet irit tapi filter udaranya mampet jadi seperti dibekap karburator enggak bisa nafas nah kerjanya enggak bisa maksimal udara yang masuk itu seperti ditutup oleh tangan sebagian ya sebagian atau penuh itu membuat performa tidak maksimal enggak bisa irit enggak dapat manfaat hanya kerugian saja percuma pakai karburator yang bagus disabotase oleh filter udara yang mampet jadi filter udara wajib plong ya terus diperiksa juga karet cup inletnya karet cup inlet ini harus ada kalau di kalau di skydrive disini gabung sama filter udara tapi kalau skywave nah ada disini nah skywave ada disini cek karetnya di serong nah contohnya disini ini telunjuk enggak bisa tembus apalagi jempol sesak nah letaknya di dekat belalai belalai spiral di dalamnya ini jadi belalai spiral ini diangkat dibuka ini karetnya biasanya dilepas oleh para skywave maksudnya supaya udaranya plong lebih gede debitnya lebih gede padahal ini disengaja oleh engineer susuki untuk mengiritkan mengiritkan bensin bisa main main jet kecil kalau ini sampai dihilangkan udaranya sudah gak seimbang dengan paketan main jet dalam karburator otomatis ngaco banyak banyak udara daripada bensinnya nanti dia minta pada RPM tinggi dia minta bensin udaranya sudah masuk banyak bensinnya dikit akhirnya tekor akhirnya ya merebet gak enak pokoknya ini sudah paketan oleh engineernya susuki memang disengaja jadi cocok dengan main jetnya jadi setelah wajib ada karet cukin led untuk busi sementara diganti yang baru dulu supaya gak membingungkan kalau ada ada PR mampu bisa diketahui karena diagnosanya bener businya kasih baru jadi bisa nuduh yang lain bukan nuduh busi apa busi ya apa karburator kan bingung kan lebih baik diselesaikan dituntaskan satu persatu dipilah-pilah filter sudah oke kalau yang baru filter baru ini biasanya diberi oli oli WD40 filter udara apa saja skywave vario sama semua motor diberi pabrik oli encer jadi bagusnya dibilas oleh bensin sampai kering biar plong kalau ada oli encernya tetap dia itu seperti membekap jadi menghambat udara yang masuk dalam karburator dan kerak di ruang bakar ini juga penting tindakannya ya bersihkan kerak ruang bakar tanpa menggores digosok oleh v-pain remover pakai pen perontok cat itu membersihkan tanpa menggores terus dibilas thinner atau bensin bebas pokoknya kerak ruang bakar ini dibersihkan dan klepnya diskur supaya kompresinya padet sebab pembeli saya dahulu ada yang bilang gasnya kok minta setel gede ya gasnya jadi kabur padahal karburatornya sudah setel bagus disini sudah ada buktinya bagus tapi dia ditanjepkan di motor pembeli saya dia minta gas gede saya instruksikan supaya membersihkan kerak ruang bakar dan skur klep dilaksanakan dan dia bales di WA ternyata oh gak apa-apa mas kuang ternyata bisa stasioner stasioner langsam ternyata gara-gara PR nah ini meninggalkan PR harus dikerjakan harus diselesaikan nanti nuduh karburator karburatornya dipaksa untuk menyesuaikan mesin yang ada PR ini kasihan kan karburator dipaksa nah ini semua PR memang harus diselesaikan ya setelah itu dipulis kunder nah pulis kunder ini penting karena calon bukan calon pembeli saya yang lalu itu sudah ada yang komplain larinya kok 40 km per jam wah masa karburator saya bisa lari cuma 40 km per jam gak mungkin itu bukan karburatornya tapi disininya pulis kunder ini ada torsikam kalau Yamaha ngomong torsikam kalau di Suzuki pin guide fungsinya ya untuk tanjakan supaya kuat mampu berkontraksi ya itu kering kalau kering disini nyantol menggesek ini sampai torsikam nya atau pin guide nya itu keluar keluar nongol istilahnya lubang disini karena aus yang hebat keausan yang hebat karena kering gak ada grease itu dicek harus dilumasi supaya licin pergerakannya nah kalau nyantol dia terbatas terlimit jadi gas mentok karburator maksimal diambat oleh ini larinya 40 km per jam saya sudah membuktikan di bengkel saya ada customer yang datang saya gas memang mentok 40 km per jam nah itu langsung saya bongkar di CVT setelah dibereskan ya kembali 100 lebih kecepatannya wajib kalau Suzuki 125 cc lari 100 lebih 110 115 sky drive sepin sama di area 110 115 kalau sky wave saya rasa sama hayati ini agak tinggi memang top speed nah itu penting diberi grease nah ini grease saya cantumkan di deskripsi saya ya grease nya timken ini paling licin variannya paling licin mengandung molly disulfit 5% varian timken lainnya tidak ada ini tidak ada 5% molly disulfit ini variannya molly denum mungkin ya turunan yang lebih bagus nah ini untuk heavy load untuk tekanan tinggi atau shock load apa ya beban kejut beban kejut itu seperti di CVT atau di kones kones itu kalau kena lobangan kena kejut kena beban tinggi perputarannya juga keras kan titik tumpunya itu berat pakai ini paling maksimal paling licin di semua varian timken paling licin ini nanti saya berikan link pembeliannya di deskripsi ya untuk kones as paharem jadi paharem itu kan bebannya paharem yang belakang itu kan bebannya peluntirnya kan aus bikin aus didiral jadi itu tubuhnya diberi dilumasi oleh gris supaya licin remnya jadi pakem terus juga dikasih filter bensin filter bensin ini penting karena apa nanti sambat bocor karena apa butiran karat tanki bensin turun ke karburator mengganjar jarum ventilator jadi dia bocor lober keluar keluar di bagian bawahnya ini keluar bagian bawahnya ini karena jarumnya ventilator disini terganjal kotoran kotorannya butiran karat tanki butiran karat tanki bensin jadi minta dikocok dibuang diambil bensinnya lagi dikocok lagi dibuang sampai tidak ada butirannya sama sekali steril percuma kalau ada butiran karat tanki terus dikasih filter bensin nanti kotorannya numpuk disini kasian ini kasian filter bensinnya itu dituntaskan problemnya dulu baru bisa enak oke sementara itu sekian dulu tambahnya tambahin informasi lagi untuk setiap karburator dari saya saya berikan lem disini kalau enggak suka atau mau disetel setel enggak apa-apa tinggal dicabut atau diberi bensin mudah kok dikelentek sama kuku bisa tetapi setelah itu harus diperhatikan ini diberikan tanda dan ini dikencangkan diputar ke kanan untuk apa untuk memeriksa setelan saya ada berapa putaran jadi kalau ketemu di titik yang sama itu baru namanya satu putaran satu lingkaran penuh itu namanya satu putaran itu standar bagus jadi ada berapa putaran nanti dihitung setelah ketemu dicatat dicatat di kertas ada berapa putaran nah setelah itu bebas mau disetel gimana jadi kalau enggak ketemu mau kembalikan ke setelan saya ada catatannya jadi bisa dikembalikan supaya enak lagi dan di dalam cuk ini saya matikan saya lim mudah kok dilepas ini jadi tinggal dibuka nanti dikupas limnya semua baru diaktifkan bagi yang Skywave Hayati yang ada kabel cuknya mudah limnya ini tinggal diambil siram bensin lebih mudah lepas atau dikupas tanpa bensin juga bisa nah juga wajib nah ini diberikan filter bensin ini filter bensin terbaik saya Indonesia ini saya sudah pernah jualan banyak merek nah banyak merek itu yang ada yang sininya retak rengat retak rambut bensinnya bocor disini basah ada ada yang di tengah tengah sambungan ini kerembes ada yang netes deras dan bahannya juga ada yang dari apa ya akrilik atau mica gitu ya mica kayaknya jadi mudah pecah kalau ini kena bentur-bentur kepalanya karburator itu tidak pecah saya sudah pakai 3 tahun disini ini bukan motor saya saya kalau di motor saya ada filter bensinnya ini lama sudah pakai 3 tahun jadi awet ini medianya filter kertas juga ada magnetnya supaya butiran karat tanki bensin itu mampu di sedot oleh magnetnya jadi membantu pom filteran terbaik ini oke sekian infonya terbaik 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 Terima kasih.